Intro Halo Youtube, kita berjumpa kembali di Furasubi Channel Halo, pada episode kali ini kita akan lakukan test run untuk Bug Blader dari Moang guys Nah ini dia track kita hari ini seperti yang bisa kalian lihat Kita mulai dari start lalu belok ke kiri dan disitu ada bridge pertama Dengan diawali dengan dua kepingan lurus ya Dan lalu turun dan ada belokan masuk ke pindah jalur lalu masuk ke double bounce Nah double bounce nya seperti biasanya mungkin bisa memberikan kita masalah Kalau mobil kita gak pas nih jatuhnya disitu ya Lalu ditutup dengan bridge dan juga ada tikungan lalu masuk ke garis finish guys Nah jadi seru banget ini track kita hari ini Kita akan mulai dengan melihat satu persatu mobil kita ya Nah yang pertama adalah Bug Blader dari Moang berikut ini guys Ini juga sudah kalian lihat tentu saja untuk unboxing dan juga merakitnya ya Untuk bodinya gak saya tempel di sticker ini Dikalahkan saya akan pakai bodinya untuk saya lakukan custom di kit yang berbeda Nah ini dia chasisnya menggunakan chasis LZ Akan tapi ini berbeda dengan chasis LZ yang ada di kit Aldi Yang sudah kalian lihat di review untuk kit Aldi Kart Rider Rush Atau kit Aldi terbaru yang ada driver yang lucu itu ya Nah kalian bisa cek juga test run nya di channel saya Sudah saya adu dengan Tamiya dan juga kit Ailemau Keduanya memiliki figure driver juga guys Oke ini saya lepas dulu untuk gearbox nya agak susah Jadi harus didorong menggunakan op yang seperti ini ya Dan kita lihat disini untuk mesinnya masih menggunakan mesin bawaan dari Moang Which is kalian tahu ini kenceng banget guys Jadi disini akan saya ganti menggunakan mesin SMC Disini saya sudah punya SMC dengan tutup yang rada buteg ini ya Dan ini menggunakan gear bawaannya yaitu 4 banding 1 Kalau kita lihat dari bentuk dari gear set nya guys Oke ini akan saya pasang terlebih dahulu ke gearbox nya Jadi disini untuk Moang ini kita dapat gearbox yang ya agak-agak susah juga untuk masangnya Dikarenakan memang ada sedikit miss untuk kepresisian nya ya Jadi kalau kalian lihat pada bagian tutup gearbox nya ini juga rada gebuka sedikit Lalu untuk memasukkan gearbox ke chasis nya ini juga butuh upaya yang sedikit lebih keras guys Seperti ini, ini agak susah untuk masuknya Tapi setelah terpasang dia malah sulit untuk dilepas Nah itu dia, jadi kalian harus mendorong menggunakan tang pada bagian pengunci bawahnya Sehingga ada kekhawatiran kalau dilakukan berulang-ulang maka akan patah lama-lama Nah ini dia sudah terpasang, kita coba pasangkan baterai neo-champ disini Jadi kita akan gunakan baterai neo-champ untuk test run pertama kita Untuk kit bug blader dari Moang ini guys Kita nyalakan disini Oke jadi kalau kalian lihat ini Seperti yang sudah kalian lihat di video rakitnya ya Ini dia memang velg nya goyang-goyang seperti ini Jadi kalau dinyalakan bahkan dengan mesin yang relatif pelan seperti ini Dia kelihatan uglik-uglik gitu guys Nah ini gak tau deh nanti efeknya di track bagaimana Tapi kita coba aja dengan kondisi seperti ini Apa adanya terlebih dahulu Kita pasangkan pengucinya dan kita akan turunkan Tapi tadi juga terdengar ada friksi yang luar biasa ya dari suara mesinnya Jadi memang kasar banget Dan gak tau deh nanti akan berimbas atau tidak saat kita coba test run di track guys Oke kit kedua adalah broken G Ini black special ya Kalian bisa lihat ini bodinya ada marking Tamiya ya Jadi ini kit semuanya ori dari Tamiya guys Dengan gearbox kilirnya juga masih terpasang Dan alhamdulillah masih awet belum ada yang pecah guys Oke ini akan kita coba pasangkan menggunakan baterai Fujitsu Dan sama ya ini menggunakan gear 4 banding 1 juga Atau hitam dan coklat Kita akan coba nyalakan Kita akan coba nyalakan Kita lihat apakah ada kendala atau tidak Nah kalau kalian bandingkan dengan yang mawang tadi ya Ini jauh sekali guys Dikarenakan transmisinya mulus sekali Dan juga untuk kepresisian dari wheelsnya ini luar biasa lebih anteng jika dibandingkan dengan yang mawang tadi Jadi udah bisa dilihat nanti kualitasnya seperti apa saat run di track ya Oke berikutnya kit terakhir adalah Vanguard Sonic Ini untuk yang bodi plated seperti ini Ini yang chassis putih ya Kalian juga sudah lihat diadu dengan Victory Magnum dan juga kit lainnya Kalian bisa cek di playlist STB saya Di sana ada semua videonya Dan ini menggunakan gear 4 banding 1 juga dengan mesin SMC seperti ini Dan seperti yang sudah kita ketahui untuk Super One ini Transmisinya sudah pasti mulus banget guys Kita coba pasangkan baterai Fujitsu disini Kita lihat Kita engine on ya Nah tuh kelihatan banget Di samping mulus sekali suaranya Untuk wheelsnya juga anteng banget guys Jadi beda ya jika dibandingkan dengan yang mawang tadi guys Jadi ini dia kondisi kotakan Kualitasnya sangat-sangat jauh berbeda Jadi kalau saya bilang sih lebih baik Kalau ada dana kalian bisa beli kit original langsung guys Jangan yang KW Kalaupun kalian terbatas dengan dana dan ingin beli yang replika Saya sarankan beli yang Daxing saja Atau minimal RZ atau DDVC guys Oke deh kalau gitu kita akan coba aja Turunkan satu persatu ya Sekarang saya akan coba turunkan untuk Backbladernya terlebih dahulu Tapi sudah bisa dipastikan Ini lambat sekali jalannya Karena kelihatan tadi ya Dari suara mesinnya memang Kedengerannya kenceng banget Dan getarannya juga seolah-olah memang mobil ini kenceng Tapi kalau kita turunkan di track baru kelihatan speed aslinya guys Jadi getaran itu dikarenakan tadi ada yang tidak presisi Baik transmisi gear maupun wheelsetnya Sedangkan untuk suara yang kencang Itu bukan karena memang dia kencang guys Tapi karena friksinya besar sekali Antara transmisi gear dan juga komponen bergerak lainnya Nah ini kita coba disini Rupanya tadi mati sendiri untuk on offnya nih Jadi gak pas dia Nah mungkin harus kita akali dengan Kita tahan pakai semacam cellotip ataupun tape gitu ya Nanti kita akan coba Sekarang kita coba dulu turunkan untuk kit broken G Nah ini sudah gak perlu ditanya lagi nih untuk broken G Begitu di lepas dia kelihatan ngacir gesit banget guys Ini dengan kondisi tanpa akar belakang ya Jadi kita lihat disini mobil juga cukup stabil Oke ini dia Lancar banget tidak ada kendala sama sekali Dengan kondisi apa ada yang seperti ini guys Oke sekarang kita akan coba turunkan untuk Vanguard Sonicnya Kita mulai disini Wah gesit banget nih Kelihatan ya dari larinya juga Sudah bisa dilihat ini lancar banget Dan mobil gesit sekali Kondisi sama tidak menggunakan akar belakang Jadi hanya menggunakan side stay aja nih guys Dengan roller masih bawa aneh semua ya Oke 3 lap tidak ada kendala Sekarang kita akan coba tangkap untuk Vanguard Sonicnya Dan setelah ini kita akan adu ketiga mobil untuk kita turunkan bersamaan di track kita kali ini guys Oke sekarang kita adu ketiga mobil secara bersamaan Kita saksikan race nya Waduh Super One nya sudah kebalik Di double bounce dan disalip oleh Bug Blader Tapi kita bisa lihat ya Bug Blader ini lemot sekali guys Ini di karangkan itu tadi Friksinya luar biasa besar Jadi untuk kit-kit KW ini memang problemnya ada di transmisi gearnya yang gak loncer guys Alias besar sekali fliksinya Sehingga dia mekanisme bekerjanya itu banyak sekali hambatan Jadi ya seperti ini larinya kelihatan banget gak bisa kenceng Bahkan setelah kita tahan untuk yang brokenji ini Kita lepasin dan gak butuh waktu lama Dia langsung bisa menguber dan mengambil alih posisinya guys Terima kasih sudah menonton Oke saya tangkap untuk broken g nya Kita coba lagi ya kita turunkan Kita tunggu dulu setelah bug bladernya lewat Dan betul saja tidak butuh waktu lama Dia di take over lagi setelah melewati garis finish guys Kita lihat disini mobil langsung diambil alih Dan itu dia untuk bug bladernya jelas ya Kelihatan friksinya besar sekali Sehingga dengan broken g yang original Tamiya Dia tidak dapat mengejar Ataupun dapat dengan mudah diambil posisinya guys Oke deh kita tangkap aja Kita coba lihat ini tidak ada kendala Untuk di bug bladernya ya Jadi dengan akar belakang pun harusnya lebih stabil ya Stabil sih stabil Tapi memang dia tidak bisa lebih kencang untuk larinya guys Jadi pada edisi saya sih ini jelas ada di transmisi gear nya Jadi ini juga saya tidak repot-repot Untuk ganti gear nya dengan gear original Tapi yaudah kita akan coba pasang mesin yang lebih kencang sedikit Tapi disini saya tidak akan pakai mesin bawaannya ya Jadi kalian sudah tahu tentu saja apa akibatnya Kalau saya turunkan kit kotakan KW dengan mesin bawaannya Kalian sudah lihat di dua video saya untuk yang Super Shooting Star Dan juga untuk yang Tri-Dajer CM Series guys Nah kita coba disini ambil Saya pasangin aja mesin Revtune disini guys Oke jadi ini dia untuk mengatasi tadi mesin mati sendiri Ini saya kasih lakban guys di bagian bawahnya Saya lakban biar on off nya tidak gerak-gerak Nah ini dia setelah saya on Kelihatan ya lebih kencang dan alhasil Rodanya pun kelihatan lebih bergoyang disini guys Tapi yaudah tidak apa-apa memang seperti ini Kita akan coba turunkan apa adanya ya Jadi kita lihat dengan menggunakan Revtune 2 Apakah mobil bisa stabil atau tidak Dengan banyaknya friksi sih Saya rasa tidak akan sekencang seharusnya untuk Revtune 2 nya Tapi akan sedikit terhambat Sehingga mobil tidak akan lari sekencang itu guys Oke kalau begitu kita akan langsung aja coba Untuk aduk ketiga mobil disini Buis ini dia Super One udah kelontang Dan kita lihat ya untuk Bugbladernya Ngacir banget guys Tapi ini seharusnya kalau mobil transmisinya Loncer ya kayak tahamnya original Dia dipakein Revtune 2 udah pasti jauh lebih kencang Jika dibandingkan dengan yang Bugblader ini Tapi karena friksinya gede banget Untuk yang Bugblader akhirnya dia Jatuhnya pas justru di track ini Kita lihat apakah bisa stabil atau tidak Kita biarkan run lebih lama lagi disini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah akhirnya setelah beberapa lama Dia agak miring juga akhirnya Setelah melewati double bounce ya Tapi masih bisa lanjut Ini kita biarin terlebih dahulu deh Kita tunggu sampai mobilnya bener-bener Keluar lintasan atau kebalik guys Ya itu dia akhirnya Lewat double bounce dia terguling Jadi siapa sangka ya Rupanya KW seperti ini bisa stabil Pake mesin Revtune Tapi perlu diingat Kalau friksinya besar sekali Otomatis kerja mesin dan baterai juga Dua kali lebih berat ya guys Jadi mesin akan lebih panas Dan untuk baterai pun akan lebih panas juga pastinya Jadi itu dia bagaimana menurut kalian Apakah kit Moang ini layak untuk dibeli Ataupun dipake res Atau hanya dibeli dipajang untuk koleksi aja guys So kalian pastikan komen di bawah Dan kita diskusi Kira-kira nih kit apa sih yang paling baik untuk KW Dan sebenarnya produk-produk replika Tamiya ini Apakah layak untuk di koleksi atau tidak Komen di bawah dan utarakan bagaimana pendapat kalian guys Oke jadi itu aja untuk tes run singkat kita hari ini Pastikan kalian cek juga tes run untuk kit Minipat WD lainnya Lintas merek Adu beberapa brand Dan banyak sekali berbagai macam kit di channel saya guys So pastikan biar gak ketinggalan upload berikutnya Kalian subscribe Aktifkan notifikasi Dan kita akan berjumpa di video berikutnya See you Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax